Halo guys, ini dia Toyota Calia yang tipe E ya Manual Ini dia kuncinya, yuk nyalakan mesin dulu Kalau yang tipe E itu di bagian pilarnya Soalnya bodi, kalau yang tipe G Udah pake hitam doff Nyalakan lampu utama Dan lampu hazard One touch, hanya di bagian pengemudi Hanya buka doang ya Yuk kita cek bagian exterior dulu ya Lampu masih halogen Belum ada fog lamp Fog lamp itu hanya di tipe G Ini dia Dogurnya Dia pake lampang bulung Ciri khas LCGC Udah pake carbon fiber ini Ini sih automaker ini Bannya berukuran 175-65 R14 Dengan merk Biston M depan pake cakam Kalau belakang dia pake tomo Suspensi depan Menggunakan Mag-Person Strut Dengan independen Kalau di belakang Semi-independen Torsion XL Beam Ada labang dual VVT-I Ini dia spionnya Belum ada turn signal Ini dia samping kanannya Oh ya di bagian sini M belakangnya Tomol kan Keliatan kan Ada lampu Efektornya Ini dia Tipenya Tipe E Terus ada Sensor pake belakang Ada ban cadangan Di bawahnya Bannya full size Ini dia Samping QE nya Seperti ini Bentuknya Antena Dia pake short pole Buka kap mesin Mesinnya 1200 cc 4 silinder 16 kaptop Dengan dual Fable of timing Intelligent Tenaganya Mencapai 86 HP Dan Tosi 108 Nm Kode mesinnya Itu adalah 3 NL FE Yang setelah Yang sama kayak Ethios Cuma kalo Ethios Belum pake VVT-I Oh ini Belum ada ABS Untuk yang tipe E ABS Hanya di Tipe G Dan mesinnya Disawukan ke Ode depan Oh di bagian Cupnya Udah ada Perdamnya juga Ada penyimpanan Sini Power window Pengunci Jendela Terus ini Duternya Plastik semua ya Ada speaker Terus ada tempat Cupholder Sama penyimpanan Ini dia Normal Angka mesinnya Informasi Tekanan Ben Joknya Masih pake Fabrik ya Warna coklat Ada pengaturan Eclining Dan sliding Di bagian sini Ada tuas Untuk Ngebuka Cup bensin Ini dia Soal mesinnya Kayak gini Belum ada Handgripnya Di bagian Pengemudi Ada Set pressure Tapi belum Belum ada Ceminnya Lampu Kabin depan Standart Ini dia Spion tengahnya Oke Inilah Sekilas Bentuk Dashboardnya Ya Mab sama All new Kijang Innova Yang lukukannya Atau enggak Kijang Capsule Ini dia Head unitnya Double din Ada USB Sama OX Tapi Belum ada Bluetooth ya Ada tombol lampu hazard Ini dia Kisi AC nya Di bagian Sebelah kirinya Transmisi Ada pengaturan AC ya Pengaturan kecepatan Pengaturan suhu Terus ini Pengaturan Srikulasi udara Terus yang tempat ini Itu adalah Tempat kartu Jadi kalau misalnya Mau kartu Etoll Bisa disini Transmisi ini 5 speed manual ya Ini posisinya Itu kayak Ini ya Kayak Total highest Ini dia Handbrake nya Dia pake model Kayak Tuasnya Tuas transmisi Metik ya Jadi keliatan unik Ini dia Ames nya Di bagian sini Oh iya Di bagian sini Tidak ada Konsol tengah ya Oh iya Di bawahnya Ada pole outlet Sama penyimpanan Di sini Seterenya Tiga palang Dengan Dua airbag Ada pengaturan Wiper Pengaturan Lampu Sane Dengan One touch Turn signal Kayak gini Seterenya Masih Fix ya Dia belum tilt Maupun teleskopik Ini dia Bentuk speedometer nya Sebelah kanannya Adalah MAD Ada O2 Trip Trip A Trip B Terus sama Konsumsi rata-rata Sisa Jarak tempuh Eco on Sama yang ini Jarak tempuh nya Terus yang ini Untuk Mengatur jam nya Ada penyimpanan Kecil Di sini Ada pengaturan Kaca spion Tapi belum Retrack ya Terus Di bawahnya ada Tempat penyimpanan Juga di sini Yuk Kita cek ke belakang Ada Cup folder Di sini Tapi ini Tidak ada penyimpanan Adanya speaker Di sini Joknya untuk base kedua ya Di bagian kanan 40 Bagian kirinya 60 Ada seatbelt 3 titik juga disini Joknya bisa one touch tumble ya Untuk jok base kedua Terus ada slidingnya juga disini Ada hand grip Seatbelt belum pakai head adjuster Ini dia Untuk angin belakang Kayak gini Bentuknya Ada pengetahuan kecepatan Koi jok depan belum pakai Adjustable headrest ya Ini dia sekilas dashboard depan Ada pole outlet di bawahnya Ada penyimpanan pocket di Bagian kirinya doang Di bagian kanannya gak ada Rangka kini Ini tergantung posisi jok depan Sama base kedua ya Lung kepala Oke masih cukup lah Untuk ukuran 180 cm Ada lampu kabin belakang disini Belum ada ames Joknya tapi ini udah Isofix ya Untuk yang tipe E sama tipe G Ini dia bagasinya Lumayan gede ya Terus ada jok base ketiga Ini bisa dipasang Tapi kalau mau ngelipet lagi Dia bisa lagi Kayak gini Ada tuasnya disini Terus ada tuasnya yang ini Simple kan Tempat kabu bensin Yuk kita ke Base ketiga ya Ada seatbeltnya juga Untuk yang base ketiga Cuma dua ya Dua seatbelt doang Jadi ini totalnya Tujuh orang ya Tujuh seatbelt setelah masuk pengemudi Lung kaki ini Masih Ya Masih pas-pas lah Masih ada sisanya Tapi ini posisinya Kayak jongkok gitu ya Untuk ukuran 180 cm Kalau untuk Lung kepala Ya Agak mentok juga sih Sebenernya Di bagian kanan Ada cup powder Dengan penyimpanannya Sebelah kiri juga Pengatuan Eclining dan sliding Ada hand grip Terus Ada side visor Tapi belum ada Ceminya juga Ada laci penyimpanan Gak gitu gede ya Demikian Review tentang Toyota Calia Tipe E Manual Mohon maaf Kalau misalnya ada kekeuangan Thank you for watching Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih